Hai assalamualaikum sahabat Selamat siang pagi dan sore bahkan malam kali ini dalam channel saya akan memberikan tutorial cara membackup file database nya aplikasi arkas atau biasa kita sebut RKS dari kementerian kemendikbud barangkali ada kawan-kawan teman semua operator sekolah operator bos yang belum mengetahui cara nge-backup database tersebut Hai untuk menghindari eh hal-hal yang tidak diinginkan seperti ya hang laptop rusak harus install ulang tanpa sepenuh tahun kita tanpa kita sadari gitu sehingga data yang sudah kita input menghilang dan kita kita tidak mesti kita harus apa ya hmm agar kita tidak meng-input ulang lagi datanya gitu baiknya tidak perlu bertileh-tileh sebenarnya gampang sekali kalau menurut saya ya untuk nge-backup data tersebut caranya adalah Anda bisa menekan tombol Hai gambar Windows ya disitu di Windows ada tiga jendela 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 plus R berbarengan kan dan R sehingga muncul seperti ini Oh ya 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 hai 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 di sini Hai Anda mengetikkan seperti ini Hai persen APP data persen Hai nah itu Hai kalau sudah langsung ada enter atau boleh oke Hai muncul seperti ini ya Hai mana yang kita harus cari datanya Hai Anda fokuskan ke Hai artek nah arteks arteks ini di dalamnya ada air guys Hai nah ini dia kliennya ya Hai seperti ini database ini yang kita harus copy tetap kita copy Hai dan kita caro dia datang untuk nge-backup ya nge-backup sini kita maaf ya lagi serak Hai nah Hai pasti di sini oke Hai seperti itu caranya bagaimana ketika kita nanti misalkan aplikasinya baru setelah kita laptop kita install ulang file tersebut kan masih kosong Hai gimana caranya enggak harus gimana caranya enggak harus aktifasi lagi gitu ya seperti tadi install aplikasi tersebut secara sesuai dengan prosedurnya setelah nanti akan muncul aktifasi Anda jangan aktifasi Anda keluar dulu dari aplikasinya setelah itu anda pilih cari file tadi backup tadi kan ini ada copy copy Hai copy setelah itu Anda mau bisa lewat sini juga mau ke Windows Air juga bisa lewat sini nah ada klik disini kita dina app data ya sini sudah ada api data di sini nanti pasti ada seperti ini Hai ya nanti setelah itu anda buka anda pasti pasti nah seperti itu Hai kan ketika anda buka lagi aplikasinya itu tanpa harus aktifasi lagi Anda tinggal masuk ke menu loginnya gitu jadi data yang sudah input akan kembali lagi seperti semula oke cukup paham ya orang paham mulangi video ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh